Bab 1970, terobosan langsung di tempat. Kematian selir Luo bagi semua orang tampaknya merupakan kecelakaan bagaimanapun, dia ingin membunuh Xiao Yun sebelum meledakkan kekuatannya. Sendiri, meskipun keluarga kerajaan dewa kuno sangat marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengejarnya. Bagaimanapun, Xiao Yun dan Luo Fei berduel sesuai kesepakatan. Luo Fei tidak bisa membunuh Xiao Yun, melainkan bunuh diri. Yang paling penting adalah keluarga kerajaan dewa kuno takut pada Yan Wu yang berada di belakang Xiao Yun. Setelah membunuh Xiao Yun dalam duel, bahkan jika Yan Wu adalah kaisar ilahi, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menimbulkan masalah pada keluarga kerajaan dewa kuno. Namun di luar duel, jika mereka berani menghadapi Xiao Yun secara terang-terangan, Yan Wu pasti tidak akan melepaskannya. Inilah sebabnya Luo Fei membuat rencana khusus untuk membiarkan Xiao Yun datang berduel. Akibatnya, selir Luo bahkan tidak memikirkannya, dan Ahimya kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Xiao Yun duduk kembali. Pemimpin klan Xing Hai mengirim orang untuk segera merapikan platform pertarungan dan mengatur ulang platform pertarungan yang awalnya rusak tiba-tiba berubah tampilannya. Terima kasih telah datang untuk menyaksikan upacaranya. Pemimpin klan Xing Hai berdiri di platform pertempuran dan menyapa semua orang, tidak ada lagi omong kosong, gadis kecil Xing Ying sudah siap. Sekarang dia akan menyerap dan memadukan busur senjata leluhur ke-9. Pada saat ini, Xing Ying, yang mengenakan kain kasa bermotif Luo Yun, keluar dari udara sambil memegang busur leluhur di tangannya. Xiao Yun, yang sedang duduk di atas panggung, memperhatikan bahwa busur leluhur di tangan Xing Ying tampak sedikit berbeda dari aslinya. Busur itu sebenarnya memiliki sedikit spiritualitas dan memiliki rasa kecocokan yang tidak dapat dijelaskan dengan Xing Ying. Mata semua orang terfokus pada Xing Ying, dan mereka melihatnya perlahan mengangkat busur leluhur, dan busur leluhur mekar dengan cemerlang. Mencair Busur leluhur berubah menjadi sesuatu seperti air. Busur senjata leluhur sepertinya telah meleleh dan berubah menjadi cair, tetapi juga tampak seperti api yang menyala-nyala, yang terlihat sangat unik. Tidak hanya busur leluhur, tubuh Xing Ying juga mengalami perubahan yang aneh, tubuhnya juga menjadi seperti cairan seperti busur leluhur, tetapi juga seperti api. Hah! Xiao Yun memandang Xing Ying dengan heran. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa merasakan aura Xing Ying meningkat pesat. Terutama setelah dia berubah menjadi penampilan seperti api, seluruh auranya mencapai tingkat yang sangat mencengangkan mencapai tingkat kaisar muda yang dia lihat di awal. Kuncinya adalah auranya masih meningkat, dan telah melampaui level kaisar muda. Selain itu, Xiao Yun memperhatikan bahwa perubahan yang disebabkan oleh kedelapan busur leluhur yang awalnya terintegrasi ke dalam tubuh Xing Ying sekarang busur leluhur kesembilan belum sepenuhnya terintegrasi. Apakah ini badan busur yang tak tertandingi? Xiao Yun ingat bahwa Tuan Xing Chen telah menyebutkan bahwa Xing Ying dilahirkan dengan tubuh busur yang tak tertandingi, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh busur yang tak tertandingi ini akan begitu kuat. Penggabungan sembilan busur senjata leluhur, badan busur kelas dunia ini, baru saja mengambil langkah pertamanya. Saat dia menyerap lebih banyak busur. Senjata leluhur di masa depan, kekuatan panah jantungnya akan menjadi semakin kuat. Zee tiba-tiba berkata, dia juga bisa menyerap busur senjata leluhur. Xiao Yun berkata dengan heran. Tentu saja, sembilan busur teluhur hanyalah fondasi dari tubuh busurnya yang tak tertandingi. Setelah fondasi ini terbentuk, dia dapat terus menyerap busur leluhur. Semakin banyak busur leluhur yang dia miliki, semakin kuat dia. Panah hati kekuatan secara alami akan menjadi lebih kuat, kata Bai Zee. Xiao Yun mengangkat alisnya. Yang lain tidak mengenal Bai Zee, tapi dia tahu betul bahwa dia bisa membuat Bai Zee mengucapkan kata, kuat, dan menambahkan, lebih banyak lagi, di depannya tidak lagi biasa, tapi sangat kuat. Seberapa kuat gong yang tak tertandingi? Xiao Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama ada aliran tubuh fusi busur senjata leluhur yang stabil, dia akan menjadi semakin kuat. Adapun seberapa kuat dia nantinya, saya tidak tahu. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada tubuh busur yang tak tertandingi, dan pada saat itu pemilik tubuh busur tak tertandingi telah menyerap 998 busur leluhur. Bai Zee berkata perlahan, pada saat itu, pemiliknya telah mencapai tingkat budidaya Dewa Kuasi Leluhur, tetapi panahnya hampir membunuh Dewa Leluhur. Sangat kuat. Xiao Yun cukup terkejut. Anda harus tahu bahwa Dewa Semu Leluhur dan Dewa Leluhur sama sekali berbeda satu sama lain. Ini seperti perbedaan antara Raja Dewa Sejati dan Raja Dewa Agung. Xiao Yun mampu membunuh Raja Dewa Agung hanya dengan mengandalkan kekuatan eksternal, dan dia juga harus bertarung sampai mati. Busur tiada taraf ini hampir membunuh lawan hanya dengan satu anak panah. Semakin banyak busur leluhur, semakin kuat busur yang tak tertandingi jika bisa mencapai berkah ribuan busur leluhur, busur Dewa Kuasi Leluhur yang tak tertandingi pada saat itu pasti akan mampu membunuh Dewa Leluhur. Sayang sekali dia tidak membunuh Dewa Leluhur Bai Zee tampak menyesal. Apa yang terjadi dengan senior dengan tubuh busur yang tak tertandingi? Xiao Yun tidak bisa tidak bertanya. Dia tidak bisa membunuh Dewa Leluhur, jadi dia secara alami dibunuh oleh Dewa Leluhur. Meskipun serangan dari penariah tubuh tak tertandingi sangat menakutkan, tubuhnya juga sangat rapuh, panah hati, meskipun itu adalah karakter dengan level yang sama. Dia dapat dengan mudah membunuhnya, kata Bai Zee. Dalam hal ini, dia tidak akan lagi bisa bertarung dalam jarak dekat di masa depan. Xiao Yun mengalihkan perhatiannya ke Xing Ying. Tubuh busur tak tertandingi sangat kuat, tetapi juga memiliki kerugian besar mengawasi Xing Ying dan melakukan perjalanan khusus untuk menghadapinya dari jarak dekat, maka dia tidak akan bisa melepaskan panah hati. Tanpa hard arrow yang menakutkan, akan mudah untuk menghadapinya. Pada saat ini, Xing Ying mulai menyerap busur leluhur ke sembilan perlahan-lahan bergabung, auranya menjadi semakin kuat. Banyak orang dari generasi yang sama menunjukkan ekspresi serius, dan beberapa terkejut. Rupanya mereka tidak menyangka Xing Ying memiliki aura yang begitu menakutkan. Saya tidak menyangka keluarga kerajaan Xing Yue akan memiliki seorang kaisar muda. Lebih dari itu, auranya jelas melampaui aura kaisar muda. Sosok-sosok dari berbagai kekuatan memandang Xing Ying di platform pertempuran dengan ekspresi yang semakin rumit. Bagaimanapun, keluarga kerajaan Xing Yue memiliki seorang kaisar muda. Ada banyak kekuatan di kota kaisar dewa kuno, dan ada juga banyak anak muda yang sama-sama berprestasi, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat mencapai level kaisar muda. Pada awalnya, satu-satunya hal yang paling dekat dengan tingkat kaisar muda adalah kalender dewa keluarga kerajaan dewa kuno. Sekarang, seorang kaisar muda sejati telah muncul dari kota kekaisaran dewa kuno. Tentu saja ada lebih dari satu, Xiao Yun juga dianggap satu, tapi Xiao Yun jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Dia bahkan bisa membunuh Raja Dewa Agung. Dan dia masih selamat dari kekuatan mengerikan dari Raja Dewa Agung lainnya yang meledakkan dirinya di mata orang-orang dari semua kekuatan, Xiao Yun tidak bisa lagi dianggap sebagai sosok generasi muda. Busur senjata leluhur ke-9 sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Xing Ying, dan auranya juga meningkat hingga ekstrim. Ledakan Suara keras datang dari tubuh Xing Ying, dan napasnya berubah drastis, dan tanda Raja Dewa muncul di antara alisnya. Tanda Raja Dewa Dia benar-benar berhasil menerobos dan menjadi Raja Dewa. Seluruh tempat kembali gempar. Cukup mengejutkan bahwa Xing Ying menjadi kaisar muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menerobos dan masuk ke jajaran Raja Dewa sejati dalam satu gerakan. Saat ini, seseorang melihat Xiao Yun. Kota kekaisaran Dewa Kuno telah menghasilkan Xiao Yun, apakah ada Xing Ying yang lain? Melihat terobosan Xing Ying, senyum pemimpin klan Xing Hai menjadi lebih cerah. Dia tidak menyangka Xing Ying akan menerobos secara langsung setelah menyerap busur leluhur ke-9. Bab 1971, Hal-Hal Tentang Istana Jiwa Xing Ying sepenuhnya menyatu dengan busur senjata leluhur ke-9 dan menerobos ke tingkat Raja Dewa sejati di tempat, dan upacara segera berakhir. Setelah itu, para tokoh generasi muda dari semua kekuatan besar, terutama mereka yang pernah berteman dengan Xing Ying sebelumnya, semuanya melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Karena terlalu banyak orang, Xiao Yun tidak maju untuk memberi selamat padanya. Para pemimpin tertinggi dari kekuatan utarna datang satu demi satu dan menyapa Xiao Yun dengan sopan. Bagaimanapun, Xiao Yun berbeda dari sebelumnya. Xiao Yun tidak suka bersosialisasi, dan dia tidak suka dikelilingi oleh orang-orang. Setelah berurusan dengannya beberapa kali, dia memisahkan diri dari kerumunan dan berjalan di suatu tempat dengan sedikit orang. Sepanjang jalan, Xiao Yun sampai di halaman yang sepi. Tidak ada orang lain di sini, tapi jauh lebih bersih. Xiao Yun tidak bisa tidak memikirkan Hong Lian, dan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setelah jamuan makan selesai, Xiao Yun berencana untuk kembali ke klan Kerajaan Api Sejati untuk memeriksa situasinya. Segera, pikiran Xiao Yun tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Jiwa terpisah dari Raja Dewa Jiwa Agung Faze masih tersegel di dalam. Ketika dia melihat Xiao Yun masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cepat. Sekarang, haruskah kamu melepaskan aku? Jangan terburu-buru, aku masih ingin menanyakan sesuatu padamu Xiao Yun melambaikan tangannya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu tentang selir luo. Kata Faze dengan suara yang dalam. Aku tidak tertarik lagi pada selir luo. Bagaimanapun, dia sudah mati. Fei luo sudah mati. Faze terkejut dan memandang Xiao Yun dengan heran. Yang lain tidak mengetahui kekuatan luo Fei, tetapi dia tahu betul bahwa luo Fei adalah Raja Dewa yang hebat dan memiliki banyak metode. Tidak mungkin dia mati. Kamu mengungkapkan rahasia altar darahnya kepada musuhnya, jadi dia dibunuh oleh musuhnya, kan? Faze memandang Xiao Yun dan bertanya. Aku membunuhnya, jawab Xiao Yun. Apakah kamu membunuhnya? Faze memandang Xiao Yun dari atas ke bawah, dan segera mendengus, jangan bercanda, kamu hanyalah Raja Dewa yang saleh. Bahkan jika kamu tahu bahwa dia memiliki kartu truf dari altar darah, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Perbedaan di dunia nyata tidak begitu mudah untuk ditebus. Bahkan kamu terjebak di sini olehku, jadi mengapa sulit bagiku untuk membunuhnya? Xiao Yun berkata dengan santai. Mendengar ini, ekspresi Faze langsung berubah. Xiao Yun benar bahkan dia terjebak di sini, yang menunjukkan bahwa metode Xiao Yun lebih dari itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat mengangkat jiwa yang hidup ke tingkat Raja Dewa Jiwa Agung. Cara Faze memandang Xiao Yun berbeda dari sebelumnya. Awalnya, menurutnya, Xiao Yun hanya cukup beruntung memiliki Raja Dewa Jiwa Agung, namun kini ia mengetahui bahwa Xiao Yun tidak hanya beruntung, ia juga cukup mampu. Jika Anda masih sangat muda dan memiliki kemampuan seperti itu, apa yang akan terjadi ketika Anda bertambah tua? Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Faze. Saya ingin tahu tentang Istana Jiwa. Masalah tentang Istana Jiwa. Anda adalah seorang kultifator seni bela diri, bukan seorang kultifator jiwa. Mengetahui tentang masalah Istana Jiwa hanya akan merugikan Anda tetapi tidak ada gunanya. Terlebih lagi, pada dasarnya Anda tidak ada hubungannya dengan Istana Jiwa Faze berkata dengan suara yang dalam. Dalam keadaan normal, para penggarap seni bela diri dan penggarap jiwa selalu selara satu sama lain, dan jarang ada persinggungan. Alasan utamanya adalah kedua belah pihak mengikuti jalan yang berbeda. Siapa bilang tidak ada persimpangan, seperti kamu, dan kamu memperhatikan bahwa jiwaku berada pada level Raja Jiwa Ilahi yang agung? Bukankah kamu tertarik? Jiwa yang hidup sebenarnya bisa mencapai level seperti itu? Faze dan berkata. Meskipun Faze adalah seorang kultifator jiwa, ia pemah menjadi seorang kultifator seni bela diri, selama ia menjadi seorang kultifator bela diri, ia tidak dapat menghilangkan cara berpikir aslinya. Ekspresi Faze berubah, karena apa yang dikatakan Xiao Yun itulah yang membuatnya tertarik. Dia sangat penasaran dengan bagaimana Xiao Yun memupuk jiwa yang hidup ke tingkat Raja Jiwa yang agung. Bagaimana kalau begini, ayo kita melakukan pertukaran. Ceritakan padaku tentang istana jiwa, dan aku beritahu kamu bagaimana jiwaku mencapai tingkat Raja Jiwa ilahi agung. Bagaimana dengan itu? Xiao Yun memandang Faze dan berkata. Faze tidak langsung menjawab, tapi ragu-ragu. Xiao Yun tidak terburu-buru untuk menjawab Faze, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Faze setelah dia selesai berbicara. Walaupun interaksi dengan Soul Palace belum banyak, namun jika kalian mengetahui lebih banyak tentang Soul Palace, kalian akan lebih percaya diri jika menjadi musuh di kemudian hari. Tahukah Anda, istana jiwa tidak hanya ditemukan di alam Yun Tian. Ada istana jiwa di tujuh alam surga ke-8, dan istana jiwa utama terletak di alam Hong Meng dan juga merupakan istana jiwa terkuat. Bisa ditukar. Faze mengertakkan gigi. Dia tidak hanya penasaran. Yang paling penting adalah dia telah berada di kemacetan Raja Dewa Jiwa Agung selama bertahun-tahun. Sekarang Xiao Yun, jiwa yang hidup, telah mencapai tingkat kultivasi yang sama, memungkinkan dia untuk melihat jalan yang berbeda. Jika dia dapat mengetahui bagaimana Xiao Yun menerobos, maka dia mungkin dapat memahami cara jiwa yang berbeda darinya, dan memang demikian mungkin untuk menembus belenggu. Pertama, mari kita bicara tentang statusmu di istana jiwa. Jiwa utama saya adalah salah satu dari delapan utusan jiwa di istana jiwa alam Yun Tian. Di atas saya adalah tiga pelindung kaisar jiwa, dan kemudian wakil kepala istana dan kepala istana. Saya tidak tahu secara spesifik budidaya mereka, tapi saya yakin terlebih lagi, itu jauh lebih unggul dari pelindung Dharma Kaisar Jiwa, kata Faze perlahan. Kalau begitu statusmu tidak rendah, kata Xiao Yun, dan pada saat yang sama dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka ada tiga pelindung kaisar jiwa, serta wakil penguasa istana dan penguasa istana yang lebih kuat. Kekuatan istana jiwa ini cukup untuk menyapu seluruh alam Yun Tian. Itu tidak rendah, tapi aku tidak tahu banyak. Faze mendengus, jelas tidak puas dengan istana jiwa. Apa maksudmu? Xiao Yun mengerutkan kening. Awalnya, ini adalah rahasia istana jiwa dan tidak bisa diberitahukan keluar. Tapi kamu sudah mengetahui beberapa hal tentang istana jiwa, jadi sebaiknya aku memberitahumu. Faze tampak seperti toples pecah, dan kernudian melanjutkan, meskipun jiwa utama saya adalah salah satu dari delapan utusan jiwa, pada kenyataannya, selain posisi kami, kami hanya tahu sedikit tentang situasi di istana jiwa, dan beberapa hal yang sangat rahasia, kami bahkan tidak tahu. Bukannya kami tidak ingin tahu, tapi kami tidak diberi izin untuk mengetahui hal-hal itu. Misalnya, jika Anda telah mengembangkan jiwa Anda ke tingkat Raja Jiwa Ilahi Agung, kami tidak mengetahuinya dengan baik. Saya hanya tahu bahwa ada orang yang dapat mengembangkan jiwa semua otoritas di area ini disegel. Hanya setelah Anda mencapai level Raja Dewa Jiwa barulah Anda bisa mengetahuinya. Bukan hanya kita tidak mengetahui banyak hal, tetapi juga untuk budidaya kita, selain dari sumber daya budidaya dasar yang disediakan oleh istana jiwa, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk sisanya. Saat membicarakan bagian terakhir, wajah Faze menjadi lebih muram. Jika dia tidak bekerja sama dengan Luo Fei selama bertahun-tahun, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mencapai batas Raja Dewa Jiwa Agung. Kamu adalah anggota istana jiwa, tapi istana jiwa masih memperlakukanmu seperti ini. Xiao Yun memandang Faze dengan heran. Saya memiliki perasaan samar-samar bahwa istana jiwa pasti mengendalikan kita dan bahkan tidak membiarkan kita menerobos. Selama seribu tahun terakhir, masih ada delapan utusan jiwa dan belum ada peningkatan. Seribu tahun yang lalu, jumlah utusan jiwa mencapai 30 dengan begitu banyak kursi, istana jiwa sangat makmur pada saat itu. Faze berkata dengan suara yang dalam, kita semua tahu ada masalah di sini, tapi kita tidak bisa mengetahuinya karena aturan istana jiwa membatasi kita. Sebelumnya, Faze tidak akan pernah mengatakan ini kepada orang lain. Tapi sekarang dia terjebak di sini, dan orang yang menjebaknya masih junior. Dia sudah menahan nafas. Xiao Yun kebetulan bertanya sekarang, jadi dia hanya memberi tahunya. Lupakan saja, tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi belum lama ini. Seorang pria dan wanita dengan asal-muasal misterius masuk ke istana jiwa. Dikatakan bahwa penguasa istana mengambil tindakan dan tidak meninggalkan mereka sendirian. Belakangan, berita keluar bahwa kejadian itu pria dan wanita dengan asal-usul misterius melukai tuan istana. Kata Faze dengan suara rendah. Meskipun suara di sini tidak terdengar, dia tetap merendahkan suaranya karena kebiasaan.